Intro Selamat sore, saya Jordan Tong dari Universitas BINUS Saya ingin mengetahui seputar usaha yang dijalankan oleh Anda dan rekan-rekan Anda Sebelum memulai wawancara, saya ingin mengetahui Nama Anda, jabatan dan usaha, nama usaha yang Anda dirikan Oke, selamat sore Nama saya Felix, saya salah satu owner di sini Dan nama toko ini 69ers By the way, usaha Anda itu berdiri di bidang apa? Bidang, bisa dibilang bidang elektronik kali ya Elektronik? Elektronik, mungkin lebih tepatnya VAP kali ya, VAPing ya Oh, VAPing Hmm, gitu ya Jadi, sejak kapan Anda mulai dan mendirikan usaha ini? Saya memulainya di tahun 2017 2017, bulan Januari, kurang lebih udah 10 bulan Cukup lama juga ya? Iya Apa sih yang mendorong Anda untuk mendirikan usaha kayak gini? Yang mendorong saya untuk membuka usaha ini Saya melihat adanya peluang bisnis yang bagus Di bidang VAPing ya Pada waktu itu VAP lagi maju pesat ya Jadi saya pikir kayaknya ada peluang bagus di sini Jadi saya buka Apakah Anda mendirikan usaha ini sendiri atau bareng teman berdua atau mungkin lebih? Kalau buat di sini, saya berdua Berdua ya? Berdua ya Kenapa? Kenapa berdua? Karena VAP itu salah satu bisnis yang kayaknya kita butuh satu komunitas gitu ya Bukan hanya untuk mengandalkan customer gitu yang datang Jadi kalau misalkan kita join lebih banyak Kita kesempatan untuk komunitas datang dari teman-teman juga lebih besar gitu Jadi lebih baik kita berapa join sama orang berdua gitu Sama ketiga atau lebih banyak lebih bagus Jadi intinya itu VAP itu lebih ke persaudaraan, solidaritas ya Solidaritas gitu ya Kalau dari segi penjualan, konsumer itu lebih banyak cari produk-produk yang autentik atau yang klon? Kalau itu tergantung gimana customer-nya Kalau customer-nya lebih suka yang autentik, dia pasti nyarinya autentik gitu Karena autentik memang bisa dibilang harganya jauh lebih mahal daripada yang klon Jadi kita nggak bisa bilang mengandalkan lebih laku gitu Kalau misalkan ada orang yang suka belinya autent, dia belinya autentik Tapi kalau memang dia punya dananya nggak kurang cukup, jadi dia bisa carinya yang ke klon gitu Jadi ya sama-sama lah, sama-sama seimbang lah Berarti imbang ya gitu ya Kalau menurut Anda, apakah VAP ini membawa dampak yang positif atau negatif terhadap masyarakat? Kalau menurut saya sih untuk VAP ini sendiri Jadi pasti memberikan dampak yang positif Karena untuk dia punya e-juice-nya aja Dia ingredients-nya, bahannya ini semua kan udah di lab gitu kan Jadi sebenarnya dari bahannya, dari food grade memang khusus buat pakai Bisa dipakai sama kita gitu Karena kandungan buat Kalau di rokok sendiri kan yang berbahaya adalah mengandalkan tar-nya Kalau untuk di liquid sendiri, kita nggak pakai tar, hanya nikotin saja gitu Jadi cenderung lebih tidak berbahaya lah, lebih bagus Artinya VAP itu tidak mengandung tar yang seperti ada dalam produk rokok Jadi gimana orang-orang yang perokok juga bisa pindah ke VAP gitu Juga lebih bagus jadinya Daripada kita merokok Apakah punya kemungkinan perokok itu bisa berhenti merokok? Kemungkinan besar ada Contohnya saya sendiri, saya dulu juga perokok Jadi saya ngerokok gitu kan cukup lama Terus saya coba nge-VAP gitu Dan ternyata memang lebih bagus gitu efeknya daripada ngerokok Jadi saya yaudah saya pindah gitu Kalau dari toko anda nih Apakah sudah memproduksi produk sendiri? Misalnya liquid, liquid atau yang lain gitu? Kalau untuk di sini liquid kita ada Kita ada produksi sendiri Salah satunya contohnya yang ini Ini 4 produk kita Kita bikin sendiri ini Dan kita juga udah pasarin ini Di beberapa kota Kayak di Bandung kita masuk Di Cirebon juga kita masuk Terus di area Jakarta juga kita ada masukin juga gitu Kita distribusin juga ke tempat lain Kalau dari jangkauan harga Kalau yang 60 mili kayak gini berapa ya? Ini kalau yang 30 mili Ini 30 mili ya? Ya 30 mili kita harga 100 ribu Tergantung dia punya rasanya gimana gitu Kalau creamy pasti lebih mahal Kalau yang fruity juga lebih murah Kalau ini harganya juga lebih mahal Yang ini harganya 180 Kalau yang ini 140 Ini 140 gitu Beda-beda sih harganya Kalau cara pemasaran anda itu Apakah anda hanya menjualnya di toko sendiri Atau mungkin ada jualan di online kayak Tokped gitu? Kalau kita dua-duanya sih Kita di offline store juga kita jual Di online juga kita jual Di Tokopedia Kayak di Bukalapak Atau di Instagram juga kita jual Di Facebook juga kita jual Kalau di bidang VAP Konsumer tuh Lebih banyak cari produk-produk yang Apa sih produk yang paling baik dicari sama konsumer itu? Produk ya? Kalau misalkan VAP Biasanya orang Kalau dia dateng Pasti dia belinya Ijuice ya Liquid gitu Cuma kalau untuk yang pemula Dia pasti nyari Device-nya juga Segala macem Kayak aksesorisnya seperti baterai lah Gitu Atau dia punya Mau beli atomizer-nya Atau dia mau Juga service Dia punya atomizer Juga bisa gitu Jadi Kalau cenderung yang mana lebih banyak Udah pasti Liquid Jauh lebih banyak gitu Karena Tanpa Ijuice juga kita Nggak bisa nge-vap gitu Jadi rata-rata orang Kalau kesini Pasti belinya Ijuice gitu Apakah Anda bisa membagi sedikit trik atau tips Untuk mendirikan usaha Agar sukses gitu Waduh Kalau untuk tips ya Tips untuk usaha di bidang ini gitu ya Kalau menurut saya gitu Memang kan tips kan beda-beda ya Dengan orang Kalau menurut saya sih Kalau memang pengen terjun di bidang VAP ini Satu yang harus kita kuasai adalah Kita harus ngerti Soal jenis produknya dulu gitu Produk apa yang akan kita jual Kita mesti paham gitu Jadi kan orang kalau buka belum Bukannya Kita kalau nggak bisa Pasti orang nggak langsung buka gitu kan Kalau kita nggak ngerti Kita nggak paham gitu Apa yang kita jual Jadi kita Penurut saya sih Kita harus pahamin dulu Produk apa yang mau kita jual gitu kan Terus Gimana Kita mesti beli Barangnya di mana gitu Terus Yang kedua sih Untuk Segini ya Dari Dari Modal gitu kan Kita juga mesti punya Spend money Buat Buat gimana sih Kita mesti ngitung gitu Gimana modalnya Apa kita-kita cukup apa nggak Kayak gitu kan Dari segi keuangan ya Terus Salah satunya juga Dari segi keuangan Kita Kalau bisa sih Dari modal usaha Sama untuk kebutuhan pribadi Juga nggak boleh dicampur gitu Jadi Agar Supaya kita Nggak pakai Duit modal usaha kita Jadi kita juga mesti ngitung kan Modalnya Kita bisa muterin lagi gitu Kurang lebih sih Kalau dari saya Seperti itu sih Sekian dari wawancara saya Terima kasih Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax